Ada fakta yang menyebutkan dari persidangan Jenderal TM atau Teddy Minahasa yang tersangkut dalam kasus penjualan narkoba barang bukti. Nah, seorang saksi yang juga terlibat dalam kasus ini yaitu yang tertulis dalam handphonenya Teddy Minahasa sebagai Anita Cepu alias Linda Pujia Stuti Mengaku bahwa dirinya punya hubungan yang spesial Fakta itu pun sangat menarik ya dan membuat kita sangat terkejut Bahkan Teddy sempat membantah bahwa hanya ada martabak saja yang spesial Namun, seberapa efektif sumpah yang dilakukan oleh seseorang di hadapan pengadilan Entah itu sumpah di bawah Al-Quran atau kitab suci yang lainnya Ternyata saya kira agak cukup efektif gitu ya Karena terbukti bahwa akhirnya Teddy Minahasa mengakui Entah terlepas itu jujur atau tidak Tapi mengakui bahwa Teddy Minahasa kenal dengan Anita Cepu atau Linda ini Dalam sebuah kesempatan di hotel yang menyediakan spa dan massage Ini sangat mengejutkan sekali Dan diakui bahwa saat itu jenderal ini sedang kuliah Bahkan ngaku sedang kuliah dan ternyata suka mampir di tempat pijat plus-plus itu Nah, dari situlah hubungan terus berlanjut Entah sampai di mana Yang pasti adalah hubungan enak-enak gitu ya Hubungan asik-asik Sehingga akhirnya terjadilah kasus ini Entah itu memang benar-benar digunakan sebagai cepu Atau digunakan dalam hal yang lain Ataukah juga sebagai penjual Dari narkoba Dari barang bukti tangkapannya Karena beliau ini juga adalah penyidik Apa namanya Polisian Untuk urusan narkoba Nah, bisa kita lihat ya Ini sungguh fakta yang sangat mengerikan Bahkan Seorang Apa namanya Mafia ya Atau seorang bandar narkoba pun Kalah ya dengan jenderal ini Karena ini adalah jenderalnya bandar gitu ya Atau bahkan bandarnya ditangkep Barangnya dijual Nah, itu luar biasa sekali Ini kejahatan yang sangat-sangat luar biasa Beliau ini adalah jenderal Dan beliau ini adalah Seorang yang harusnya Menjadi panutan Dan beliau ini adalah jenderal